Halo guys, thank you buat kalian semua yang udah mampir ke channel ini Buat yang baru join, kita kenalan dulu ya Nama gue Ale, kalau kalian suka alur film, animasi, misteri Kalian berada di channel yang tepat karena gue akan upload itu setiap harinya guys Jadi cerita hari ini bakal membahas tentang film yang menarik banget guys Tentang keberadaan penyihir di dunia ini Eits, tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue minta tolong dulu buat like video ini Pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video perharinya Oke seperti biasa, silahkan jauhi keramaian Ambil cabilan buat posisi rebahan dan yuk sama-sama dengarkan Cerita dimulai dengan adanya layar tancap berisi presentasi dari seseorang yang misterius nih Dia mempresentasikan tentang keberadaan penyihir di dunia yang nyata adanya guys Bahkan dia bilang penyihir itu ada dimana-mana dan bisa menyamar menjadi apapun Bisa jadi mereka menyamar menjadi gurumu, perawatmu, atau wanita penghiburmu tuh Entah siapa yang ngomong ini, tapi dia bilang dulunya dia adalah seorang anak kecil Tapi penyihir jahat telah mengubahnya menjadi sesuatu Lalu dia menceritakan awal mulanya guys Jadi kisahnya bermula pada tahun 1986 Yang mana pada saat itu dia baru aja bangun di mobil nih guys Kita sebut aja bocah ini dengan nama Hmm... Bagas aja ya Karena di filmnya juga gak disebut tuh namanya siapa Jadi Bagas bangun-bangun gak sadar Kalau ternyata dia berada di mobil yang udah terbalik kayak gini nih guys Ternyata Bagas mengalami kecelakaan dan harus kehilangan kedua orang tuanya karena peristiwa tersebut Bagas pun lalu dijemput neneknya karena kini dia adalah yatim piatu Mau gak mau dia harus pindah dan tinggal bersama neneknya Nenek adalah orang yang keras Dia gak segan menendang bokong Bagas jika dia pantas mendapatkannya Tapi dia juga sangat baik dan penyayang guys Di rumah neneknya Bagas disuruh tidur di kamar lama emaknya Tapi kamar itu malah membuat Bagas semakin galau Karena bau-bau emaknya serta banyak foto keluarganya yang membuat Bagas sedih dan susah move on ditinggal emak dan bapaknya Bagas pun sehari-hari cuma di rumah aja tanpa ada semangat hidup Udah dibikinin baha ayam sambil dikasih nyanyian dan jogetan kayak gini tetap tidak membuat Bagas semangat Dan malahan cuma diprotokin gini guys Bagas juga sampai gak mau makan tapi perlahan namun pasti Dengan ceramahan nenek-nenek dia pun akhirnya berhasil menghibur Bagas sedikit Puncaknya saat Bagas lagi kesepian gak punya temen Tiba-tiba nenek datang membawanya tikus betina putih sebagai hadiah Bagas pun memberi nama tikus itu Desi Dan berkat Desi lama-kelamaan hidup Bagas pun kembali ceria Sampai akhirnya dia mau juga tuh joget TikTok bareng neneknya Tapi saat lagi asik-asiknya joget TikTok Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan Neneknya batuk-batuk sampai gak kuat lagi tuh joget Besoknya nenek dan Bagas pergi belajar ke supermarket untuk membeli bahan-bahan Jadi nenek adalah ahlinya perjamuan dan obat-obatan tradisional Jika ada yang sakit nenek pasti bisa tuh bikin ramuan ajaibnya Dan dengan racikannya apapun menyakitnya Boom! Pasti langsung sembuh Makanya disini dia sedang mencari tanaman herbal untuk menyembuhkan batuk-batuknya guys Tapi saat Bagas lagi nyari paku buat bikin rumah si Desi Tiba-tiba ada ibu-ibu pake baju kondangan menawarkan Bagas permen Dan anehnya dari tangannya keluar ular ijo yang sangat mengerikan Bagas pun jadi ketakutan dia membatu gini Tapi saat nenek memanggil Bagas Wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja Waduh itu siapa ya? Bagas pun langsung ngebrit ke neneknya melupakan paku itu Dan ngajak nenek langsung pulang secepatnya Karena dia takut banget kayak abis liat penampakan Nenek yang masih batuk-batuk itu menyadari sesuatu dan menyetujuinya Sesampainya di rumah nenek langsung bertanya kepada Bagas Kenapa dia begitu gemeteran di toko tadi Bagas pun menceritakan kalau dia melihat wanita menyerapkan yang menawarinya permen Nenek pun langsung ngeh dan bertanya kepada Bagas Apakah wanita itu menggunakan sarung tangan sampai siku? Apakah wanita itu menggunakan penutup kepala? Dan apakah suara wanita itu seperti engsel pintu yang berkara? Bagas pun cuma bisa ngangguk-ngangguk karena semuanya itu benar Lalu nenek berkata kalau yang dilihat Bagas itu bukan manusia guys Melainkan seorang penyihir jahat yang licik, busuk, dan terputuk Dan inilah mengapa alasan nenek awalnya batuk-batuk Karena dia telah dimantrai oleh penyihir jahat yang ingin mengambil Bagas Karena nenek pernah menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri Yaitu sahabatnya yang telah diguna-guna oleh penyihir Nenek pun menceritakan tentang sahabat masa kecilnya itu yang bernama Alice Blue Rumahnya berseberangan dengan nenek dan mereka seperti saudara yang tak terpisahkan Tapi tiba-tiba suatu hari Alice jadi suka melamun Nenek pun menegurnya tapi saat dia nengok lagi ke belakang si Alice menghilang Dan saat dilihat Alice melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan bocil Yaitu mengambil permen dari orang asing Nenek pun ketakutan dan langsung ngibrid ke rumah Nenek pun sangat menyesal karena selain dia menumpahkan air yang sangat langka di Afrika Dia juga gak seharusnya meninggalkan Alice sendirian Tapi di malam harinya nenek jadi senang setelah melihat Alice masih hidup dan nongkrong di depan rumahnya Hingga keesokan paginya nenek kaget setelah mendengar Alice berteriak Dan saat dilihat ternyata Alice telah berubah menjadi seekor ayam Keluarganya pun bertanya di mana Alice Nenek sudah berusaha menjelaskan tapi gak pada percaya Malahan nenek dianggap gila tuh Nenek pun pasrah dan cuma bisa mengunjungi Alice setiap harinya di kandang ayam Bahkan Alice pun bisa bertelur dan menjadi santapan keluarganya sendiri Waduh Ternyata itu pertubuhan pertama nenek dengan penyihir Mereka selalu menawari permen yang ternyata adalah sihir untuk memusnahkan bocil Setelah bercerita tiba-tiba nenek baru sadar Kalau penyihir di toko tadi itu pasti mengincar cucu sematawayangnya Dia pun langsung panik banget dan masuk ke ruang rahasianya Yang Bagas baru tahu isinya dipenuhi dengan ramuan herbal dan buku-buku untuk pengobatan tradisional Gak cuma itu Bagas baru tahu kalau nenek juga bisa ilmu perdukunan Yang bisa meramal dari lemparan batu-batu magisnya Setelah membaca ramalan batunya Nenek langsung bilang kalau Bagas harus segera mengemas barang-barangnya Karena di rumah ini udah gak aman Nenek pun bilang kalau mereka harus pindah sementara ke Hotel Bintang 5 Di sana mereka akan aman karena penyihir lebih banyak tersebar ke keluarga miskin terlebih dahulu Sementara di sana sudah pasti hanya orang kaya yang bisa menginap di sana Di perjalanan Bagas masih kepo nih tentang penyihir Dan nenek bilang kalau penyihir itu ada di setiap negara dan mereka punya perkumpulan rahasia Pak Bu Yubar penyihir itu sering berkukul di satu tempat Bergosip tentang bocil dan bertukar ramuan Dan mereka dipimpin oleh Grand High Witch Atau yang biasa dikenal dengan penyihir agung yang tak kenal ampun Mereka pun akhirnya sampai di Hotel yang sangat megah itu guys Dan langsung bergegas check-in Tiba-tiba ada bocil gemuk yang menyapa Bagas Tapi dia malah salfok nih ketulisan yang ada di sebelahnya Yang menyambut kedatangan organisasi masyarakat internasional untuk mencegah kekerasan pada anak Nenek pun sudah mendapatkan kunci kamarnya yang bertempat di kamar nomor 766 Tapi sebelum mau ke sana tiba-tiba mereka dicegat oleh pria bernama Mr. Stringer Ternyata dia adalah manajer hotel itu Nenek sepertinya tidak mau banyak cincong dengan dia Mereka mengabaikannya dan langsung bergegas ke kamar Kamar 766 berada di lantai 4 Dan menurut Nenek 766 memiliki arti ujian yang besar mungkin akan terjadi pada mereka Dalam masa itu datang ibu-ibu sosialita yang ternyata mereka adalah member dari ormas internasional sayang anak tadi Mr. Stringer pun langsung menyambutnya Dan sepertinya yang terlihat paling modis dan branded ini adalah ketua ormas itu guys Mr. Stringer pun ada terganggu dengan kucing hitam milik ketua itu Hotel itu memiliki peraturan tidak boleh membawa binatang peliharaan Tapi ternyata ketua ormas itu memiliki sifat sangat keras dan ngotot Sehingga pihak hotel pun mengalah Malamnya turun hujan deras dan batuk-batuk karena santai penyihir si nenek pun kambuh Bagas yang gak bisa tidur masih saja kepo tentang penyihir guys Dia bertanya gimana cara membedakan penyihir asli dengan wanita biasa Yang pertama kepala mereka botak bentuknya seperti telur rebus Makanya mereka harus selalu pakai wik yang membuat kepala pentol mereka lecet-lecet tergores wik Kedua mulutnya lebar sampai ke telinga tapi mereka selalu nutupin itu pakai makeup Ketiga mereka selalu pakai sarung tangan karena sebenarnya mereka gak punya tangan Tapi hanya punya cakar-cakar ayam Mereka juga tidak punya jari kaki dan nobang inung mereka besar Dan akan semakin besar jika mencium bau-bau bocil Karena aroma bocil sangat busuk bagi para penyihir Bahkan semakin sering mandi dan wanginya bocil itu Maka baunya akan seperti kotoran anjing bagi para penyihir Makanya kita gak usah mandi ya D.A.D. ucap si Bagas Nenek pun langsung marah karena ya mending si penyihir aja yang kebauan Daripada si nenek yang kebauan Tapi tiba-tiba dari luar ada kucing hitam milik ketua ormas ibu-ibu sayang anak Menguping pembicaraan mereka guys Dan dia langsung balik ke kamar untuk melaporkannya Dan anehnya ketua ormas itu langsung giram dan senyum-senyum sendiri Keesokan paginya udara sangat cerah Banyak bocil-bocil main di pantai Sementara Bagas memesankan sarapan mewah untuk neneknya yang kesiangan Bagas sangat mengertian pada neneknya yang masih batuk-batuk kena santet penyihir Tapi nenek bilang ke Bagas kalau dia gak apa-apa Dan malah menyuruhnya happy-happian aja di luar main di pantai Karena neneknya cuma pengen rebahan aja hari itu Bagas pun ujung-ujungnya mager main ke pantai Dan hanya jalan-jalan di sekitar hotel Bagas selalu menemukan aula besar yang bakal lijarin tempat rapat ormas ibu-ibu penyayang anak Tapi saat dia buka pintunya tiba-tiba ada yang memanggilnya Ternyata itu si bocil gemuk yang kemarin dia temui di lobby Dia bernama Bruno Bagas pun bilang kalau dia lagi nyari tempat yang sunyi buat melatih desi si tikusnya Bagas selalu mengajak Bruno Tapi ternyata Bruno sudah punya janji di lorong itu Dengan seorang ibu-ibu baik hati Yang katanya pengen ngasih dia 6 batang coklat swiss Pada jam 12 lewat 25 Tapi tiba-tiba datang ibunya Bruno yang sangat benci dengan kejorokan Sampai-sampai dia menjewer Bruno dan membawanya dengan paksa Karena Bruno makan ciki sampai belepotan dan beleber ke bajunya Bagas pun akhirnya masuk ke ruang rapat itu sendirian Tapi baru aja Bagas bersiap-siap memasang tali untuk latihan si desi Tiba-tiba dia dikejutkan oleh tutup ventilasi yang lepas Dan setelah ngebenerin tutup ventilasinya Tiba-tiba lampu ruangan itu menyala Ternyata anggota ormas internasional penjegahan kekerasan anak Sudah pada berdatangan dan ingin menggunakan ruang meeting itu Saat ketua ormas sedang berbincang-bincang dengan Mr. Stringer Bagas melihat bahwa ketua ormas itu tidak seramah seperti yang dibayangkannya Membuatnya takut dan memutuskan untuk ngumpet di balik panggungnya aja Ketua ormas itu pun sepertinya punya penciuman yang tajam Tapi untungnya Bagas tidak ketahuan Dia pun menyuruh salah satu anggotanya untuk mengunci pintunya Agar gak ada yang bisa masuk lagi Artinya Bagas terkunci di sana Setelah itu ketua ormas memberi aba-aba para anggotanya Untuk melepas atribut mereka Hmm kayaknya ada yang aneh nih Dan setelah dia memberi aba-aba untuk melepas sarung tangannya Ternyata semua anggota itu tidak memiliki jari Melainkan hanya punya tiga cakar ayam aja guys Lanjut sepatunya dan lihat guys Mereka semua tidak memiliki jari kaki Dan terakhir mereka disuruh untuk melepaskan wignya Wah fix sih Nah kan bener botak kinclong semua guys Termasuk sang ketua ormas Bagas pun perlahan sadar Bentuk tubuh yang mereka miliki cocok banget sama yang pernah nenek bilang Adalah ciri-ciri dari penyihir Ternyata ormas internasional perlindungan anak Hanya penyamaran bagi para paguyuban penyihir guys Dan ketuanya itu adalah penyihir agung yang nenek pernah bilang Gawat nih Bagas sedang dalam bahaya Penyihir agung itu pun memulai pidatonya Dan dia pun langsung marah-marah ke semua anggota paguyuban penyihir Karena dia masih melihat banyak bocil berkeliaran dimana-mana Sampai-sampai mimbar pun melayang guys Dan ketika ada yang ragu-ragu atau mempertanyakan caranya Penyihir agung pun dengan seketika langsung membuatnya jadi abu Penyihir agung itu lalu bilang bahwa tentu saja pastinya dia punya rencana Dengan cara membuat banyak cabang toko permen di masing-masing kota tempat para penyihir itu tinggal Dan permen itu telah diracik sedemikian rupa Dengan tambahan ramuan rahasia nomor 86 Yaitu berupa sihir yang dapat merubah semua bocil menjadi tikus Tapi pembukaan cabang-cabang toko permen pastinya memerlukan modal yang banyak Akan tetapi penyihir agung sudah menyiapkan satu peti uang Berisi pecahan uang 100 dolar di kamarnya yang bernomor 666 Dan untuk demonstrasinya penyihir agung sebelumnya sudah bertemu dengan anak kecil di lobi Dan memberikannya coklat swiss yang sudah ia campurkan dengan satu tetes ramuan nomor 86nya Bagas pun langsung ngeh kalau bocil yang dimaksud penyihir agung itu adalah Bruno Jadi kurang 10 menit lagi mereka akan menyaksikan pertunjukan Bruno yang akan dirubah menjadi tikus guys Dengan cakar-cakar ciliknya para penyihir itu pun memberi tepuk tangannya memuja sang penyihir agung Tapi tiba-tiba penyihir agung kembali mencium bau bagas yang membuat lubang hidungnya membesar Kali ini dia berusaha mencari sumber baunya sampai-sampai panggung pun melayang Tapi untungnya bagas langsung gercep pindah dari bawah panggung ke ventilasi Penyihir agung pun masih mencarinya tapi saat udah deket dengan ventilasi Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu ruangannya Ternyata itu adalah Bruno yang sedang demo menuntut coklat-coklat yang telah dijanjikan penyihir agung Bruno ini sangat terobsesi dengan makanan Sampai ruangan di kunci pun dia gak peduli Sehingga penting coklat bisa ia dapatkan Tapi saat dia ingin mengambilnya dan jam tepat menunjukkan pukul 12 lewat 25 Bruno pun langsung kejang-kejang karena efek sihir ramuan yang telah ia makan satu jam sebelumnya Selain kejang-kejang efeknya juga keluar asep ungu dari lubang telinganya Dan tiba-tiba dia pun terlempar ke langit Saat jatuh balik lagi ke lantai dia pun akhirnya berubah menjadi tikus gembul yang serakah Penyihir agung pun langsung kegirangan karena penemuannya berhasil Bagas pun sampai melotot Setelah Bruno tersadar dia langsung protes dan tetap aja tuh nuntut coklatnya Penyihir agung pun menyuruh para penyihir untuk membunuh Bruno Mereka berusaha menginjak Bruno Bagas pun bingung harus apa Tapi tiba-tiba Desi tikusnya bisa ngomong dong dan bilang kalau dia ingin menyelamatkan Bruno Desi pun menggeret Bruno ke tempat persembunyiannya Bagas Dia berhasil menyelamatkannya guys Tapi hal itu membuat Bagas terciduk si penyihir agung Dia pun langsung ditarik keluar Bagas pun kemudian dikeloyok oleh para penyihir psikopat itu Dan akhirnya penyihir agung menuangkan ramuan nomor 86nya ke lubang telinga Bagas Sampai akhirnya Bagas pun merasakan gejala yang sama Dia berubah menjadi seekor tikus cili berwarna coklat Saat Bagas tersadar dia langsung ngibrit tapi penyihir agung berhasil meraih ekornya Dan dia mau digibeng pakai palu ini guys Tapi tiba-tiba Desi si tikus peliharaannya lagi-lagi jadi penyelamat Karena digigit tikus dia jadi oleng dan malah ngegebok tangannya sendiri pakai palu itu Mereka berhasil kabur ke ventilasi dan terus berlari masuk ke dalamnya Tapi ternyata penyihir agung itu bisa memanjangkan tangannya jadi kayak karet gini Sampai akhirnya Bruno si gembul membuat jebol ventilasinya Gara-gara itu tangan penyihir agung pun tercincang-cincang oleh kipas ventilasi Sekarang Bagas, Bruno, dan Desi saling curhat-curhatan tentang kondisi mereka yang telah jadi tikus Tiba-tiba Bagas punya ide untuk segera mencari nenek karena nenek yang paling tahu tentang penyihir Mereka pun mencari jalan untuk balik ke kamar nenek Mereka pun diam-diam nebeng di lift hingga akhirnya berhasil mencapai lantai 4 Dan untuk masuk ke kamar mereka harus gotong-goyong untuk memencet bel Tapi nenek pun jadi ikutan panik karena banyak tikus masuk ke kamarnya Bagas langsung saja menunjukkan dirinya dan berbicara di depan nenek Nenek pun shock melihat tikus bisa berbicara Tapi setelah Bagas menjelaskan kalau dia adalah cucunya Nenek pun percaya dan langsung sedih Kenapa ya Tuhan cobaan bertubi-tubi menimpa Bagas? Tapi disini Bagas malah terlihat bersemangat dan ikhlas Dia justru sangat berambisi untuk menghentikan penyihir agung melakukan rencananya Bagas juga memperkenalkan Bruno Nenek pun tambah kaget setelah tahu Desi tikus peliharaan Bagas Juga dulunya adalah anak kecil yang telah disantet penyihir Mereka pun menceritakan semua yang terjadi ke nenek Termasuk rencana penyihir agung untuk memusnahkan semua bocil di dunia Menggunakan ramuan rahasianya Nenek melanjutkan omongannya Dimana kalau seandainya dia punya ramuan yang dipakai penyihir itu Mungkin nenek bisa membalikkan ramuan itu menjadi penawar Dan merubah Bagas, Bruno, dan Desi jadi bocil lagi Bagas pun bilang kalau kita bisa mengambilnya di kamar penyihir agung Yang ada di nomor 666 tepat di bawah kamar nenek Bagas lalu langsung mempunyai rencana untuk mencuri ramuan cap tikus itu dari kamar penyihir agung Saat mereka mengitip ke bawah Terlihat penyihir agung itu menaruhnya di kotak es Dan terdengar ocehannya yang ingin ngeteh dulu bersama kucingnya Bagas pun memulai aksinya Ternyata dia diturunkan pakai rajutan nenek Sebelum berangkat nenek pun kasih ceramah dulu Tapi Bagas malah berkata, semenjak dia jadi tikus kecil Hal-hal yang kecil tidak membuatnya takut lagi Yaelah, gaya bener, chill, chill Tapi bener guys, Bagas pun tanpa ragu langsung masuk ke kamar penyihir agung Dan dengan cekatan melompat ke mejanya Menjatuhkan ramuan cap tikus itu ke bawah Tapi saat Bagas berusaha membawa ramuan itu Tiba-tiba penyihir agung itu udah balik lagi ke kamarnya Bagas pun langsung ngumpet di bawah kolong meja Dan dari sana dia melihat penyihir agung sedang membuka koper besarnya Berisi uang-uang yang akan digunakannya untuk membuka cabang toko permen santet Bagas pun langsung ngacir balik lagi ke rajutan nenek Nenek pun mengangkatnya Tapi tiba-tiba Nenek pun berakting dan bilang kalau rajutannya gak sengaja jatuh ke sana Terlihat Bagas di dalamnya udah gemeteran Tapi penyihir agung malah salvok ke si nenek Dia ingat kalau dulu dia pernah bertemu nenek di suatu tempat Tapi untungnya bel kamarnya berbunyi Dan ternyata yang datang itu adalah Mr. Stringer Dia datang membawa kandang kucing agar kucing penyihir agung legal dibawa keliling hotel Penyihir agung itu pun tersinggung Tapi lucunya disini kucingnya malah nyelonong masuk aja ke kandang itu Mr. Stringer pun juga menanyakan tentang menu makan malam untuknya dan anggotanya Lalu penyihir agung menjawabnya dengan tegas Kalau dia ingin makanan yang paling murah tanpa bawang putih di dalamnya Mungkin penyihir juga takut bawang putih kali ya guys Bagas dan yang lainnya pun menguping dari atas Karena kesal dengan kucingnya malah masuk ke kandang Penyihir agung pun murka dan menguncinya disana Selanjutnya nenek berusaha membuat penawar dari ramuan cap tikus milik penyihir Dengan mencampurkan berbagai jenis air sakti untuk penyembuhan Setelah tercampur mereka pun berpegangan tangan dan saling berdoa Agar mereka bisa jadi bocil lagi dan balik main ep-ep lagi Sampai akhirnya racikan nenek gagal guys Ternyata kekuatan sihir ini jauh lebih kuat daripada ramuan nenek-nenek Nenek pun jadi nangis Dia meminta maaf kepada Bagas dan teman-temannya Karena tidak bisa mengembalikan mereka lagi Bagas pun tidak berkecil hati Dia bahkan bilang kalau dia lebih nyaman menjadi tikus Karena jadinya dia gak perlu pergi ke sekolah lagi Yuh dasar Tapi bener guys Saat Bagas jadi manusia Dia tidak mempunyai teman Tapi saat menjadi tikus Dia punya Bruno dan Desi Mereka pun juga punya misi mulia Untuk menghentikan para penyihir Dari mengubah semua bocil di dunia ini menjadi tikus Bagas pun mempunyai rencana Yaitu Bagas pun menyelinap ke dapur Lalu dengan penuh ketelitian dan bersusah payah Akhirnya Bagas berhasil memasukkan ramuan tersebut Kedalam sup hambar tanpa bawang Yang akan dihidangkan untuk para penyihir Dan merubah semua penyihir menjadi tikus Jadinya senjata makan tuan kan Bagas pun balik lagi ke nenek Dan mereka pergi ke tempat makan malam hotel tersebut Untuk menyaksikan Apakah rencana mereka akan berhasil atau tidak Dan saat penyihir agung tiba di restorannya Para penyihir pun mulai memakan sup hambar yang udah dicampur santet sama Bagas Tapi saat melihat nenek Si penyihir agung pun menunda makan malamnya Dan malah menghampiri si nenek Dan ternyata penyihir agung itu pun langsung bilang Kalau nenek adalah mangsanya dulu yang terlepas Yep bener ternyata dia adalah penyihir yang mengubah elis teman nenek jadi seekor ayam Di saat mereka lagi nostalgia Bagas pun curi-curi kesempatan untuk mengambil kunci kamar milik penyihir agung dari kantongnya guys Saat penyihir itu lagi mengejek nenek tiba-tiba pertunjukan sulap pun dimulai Ada salah satu penyihir yang kejam-kejam setelah makan sup itu dan dia pun akhirnya berubah menjadi tikus Semua penyihir disitu pun satu persatu meledak-ledak menjadi tikus yang menyeramkan Sampai-sampai gak cuma karil Mr. Stringer aja yang hilang Tapi masa depannya juga Bagas pun berhasil guys Tapi tikus-tikus dari penyihir itu sangat agresif dan menimbulkan kekacauan Orang-orang disana berhamburan ketakutan Di tengah kekacauan nenek pun pergi ke kamar penyihir agung untuk mengambil semua ramuan di kamarnya Tapi ternyata penyihir agung datang dengan kunci serepnya dan menciduk si nenek Dia pun marah dan berusaha menyakiti nenek Nenek pun terlihat kalem karena sebentar lagi penyihir agung akan berubah menjadi tikus Tapi ternyata penyihir agung bilang dia tidak sempat memakan sup yang sudah diracuni bagas Dan ketika penyihir agung berusaha menyerang nenek Bruno dan Desi datang menjepit kaki penyihir dengan jebakan tikus Penyihir itu menjerit dan tiba-tiba bagas melayang di udara dan memasukkan ramuan ke dalam mulut penyihir agung Dan sekarang giliran penyihir agung yang kejang-kejang dan meledak ke angkasa Sampai-sampai nyangkut di balkon tuh guys puas banget gak sih liatnya Dia pun berubah menjadi tikus yang sangat menyeramkan dan berusaha menyerang bagas dan yang lain Bagas Bruno dan Desi kejar-kejaran dengan penyihir agung Sampai akhirnya tiba-tiba nenek menutupnya dengan toples guys Nenek kemudian membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak Dan menemukan buku yang isinya alamat semua penyihir yang ada di dunia Nenek dan yang lain pun mempunyai misi baru Yaitu akan menemui dan mengubah semua penyihir yang ada di dunia ini menjadi tikus Sekalian jalan-jalan juga ya kan, pake duit yang segitu banyak Kemudian nenek melepaskan kucing penyihir agung yang sudah kesal dengan penyihir agung karena dikurung di kandang Dia pun ingin membalaskan dendamnya Penyihir agung yang sudah jadi tikus pun kini jadi mainannya guys Dan si nenek kabur deh dengan koper uang dan semua ramuannya meninggalkan kamar penyihir Kesokan paginya nenek akhirnya meninggalkan hotel tersebut Tapi sebelum dia pergi dia menemui ibu Bruno yang terlihat sedih kehilangan anaknya Bruno yang udah jadi tikus pun berusaha berbicara kepada ibunya Tapi karena ibunya sangat membenci kekumuhan dia jadi berteriak melihat anaknya itu Jadi ya sudah lah akhirnya Bruno ikut tinggal bersama nenek Singkat cerita Bagas Bruno dan Desi tinggal bersama dan mereka bersenang-senang sebagai satu keluarga yang bahagia Dan setelah itu nenek dan para tikus cucunya berkeliling dunia untuk membasmi para penyihir latnat Dan ternyata yang presentasi di depan layar tancap di awal ceritanya itu adalah Bagas guys Dan dia sering melakukan kampanye ke semua bocil yang ada di seluruh dunia Tentang bagaimana cara agar selamat dari penyihir jahat Dan membasmi mereka semua dengan ramuan cap tikus miliknya Nah itulah cerita dari film The Witches Mantul kali ya yang tadinya ada paguyuban penyihir yang ingin memusnahkan semua bocil dan mengubahnya menjadi tikus Tapi sekarang malah kebalikannya Malah ada paguyuban bocil yang ingin mengubah para penyihir menjadi tikus Gimana? Puas banget kan sama endingnya? Rating film ini di IMDB adalah 5,3 dan di Rotten Tomatoes 49% Kalau dari Alekin dapet 6 dari 10 kali ya Walaupun penyihirnya kurang gereges Tapi gue senang aja melihat penyihir yang cerewet itu endingnya jadi tikus Kalau dari kalian ngasih berapa nih ratingnya? Komen di bawah ya Dan cukup sekian dulu video gue hari ini Mohon maaf kalau ada kata yang menyinggung ya Jadi kalau kalian suka jangan lupa like video ini Subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys Nah kalau kalian punya request cerita atau film yang pengen dibawain Kalian bisa DM IG gue di at ale bha wiko Atau di sosmed lain seperti yang ada di deskripsi di bawah ini ya guys Oke makasih guys-guys semua yang udah nonton sampe habis Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya And until next time See ya Bye-bye Terima kasih telah menonton!